Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video presentasi Mata kuliah perencanaan agritism Perkenalkan nama saya Rani Ratnasari Yang akan mempresentasikan hasil praktikku Yaitu berupa business plan Pembahasan pertama yaitu latar belakang Dan tujuan didirikan jenis Latar belakang usaha petanian bidang perdagangan Yang pertama yaitu belum adanya toko pertanian yang dirasa lengkap Yang kedua, toko penjualan bibit tanaman buah-buahan yang berkualitas belum ada Yang ketiga, konsumsi buah-buahan terus meningkat terutama buah jambuk kristal Yang keempat, maraknya penjualan buah jambuk kristal Yang kelima, banyak petani pembibitan yang belum mempunyai pasar yang jelas Yang keenam, pemanfaatan pekarangan dengan budidaya tembunan Kemudian, tujuan didirikannya usaha Menjadi perusahaan sentral penjualan bibit jambuk kristal dan jambuk air Yang berdaya saing tinggi dengan kualitas produk terjamin Dan juga terakan petani khususnya petani pembibit jambuk kristal dan jambuk air Selanjutnya yaitu manfaat dan dampak usaha Manfaat usaha bagi keluarga dan lingkungan Yang pertama, menambah pendapatan keluarga Menciptakan peluang kerja bagi masyarakat di lingkungan Yang ketiga, mendukung dalam peningkatan lapangan kerja serta pendapatan masyarakat Dampak usaha bagi keluarga dan lingkungan Yang pertama, yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi saudara, teman, dan masyarakat sekitar Mempermudah konsumen dalam mencari bibit jambuk kristal dan jambuk air Petani mempunyai pasar yang jelas atas produk yang dihasilkan Tingkat kesejahteraan petani menjadi meningkat Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai gambaran umum usaha Profil perusahaan Nama perusahaan PT Santan Sejahtera Dengan bidang usaha pemasaran bibit jambuk kristal dan jambuk air Jenis produk dan biasa Bibit jambuk kristal dan jambuk air dan biasa konsultasi Alamat perusahaan di Desa Sukamaju, Jamatan Barifik, Kebupaten Cianis, Provinsi Jawa Barat Nomor telepon 0822-1463-7001 dengan alamat email raniratnasari0899.gmail.com Visi dan misi perusahaan Visi perusahaan menjadi perusahaan agribisnis yang memproduksi dan menjual bibit rumbu berkualitas dan berdaya saing tinggi Visi perusahaan melaksanakan atas kerja 3K, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dalam proses berwira usaha Melakukan perawatan secara teratur agar kualitas bibit jambuk air tetap terjaga Meningkatkan tali silaturahmi antar sesama anggota dan konsumen Memberikan pelayanan prima terhadap konsumen Menjalin kerjasama dengan petani pendibit jambuk kristal dan jambuk air Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis aspek bisnis Yang akan dibahas diantaranya Aspek pasar, aspek juridis, aspek teknis, aspek pengelolaan, aspek sosial dan lingkungan, dan analisis finansial Yang pertama yaitu aspek pasar Perkembangan pasar Pada awal tahun 2021, konsumsi buah jambuk kristal meningkat secara drastis sehingga peruang besar Jika menjual bibit jambuk kristal yang berkualitas terlebih Jawa Barat Khususnya Ciamis merupakan daerah yang cocok dalam budidaya jambuk kristal Yang kedua yaitu karsa pasar Pasaran utama yaitu pelaku utama pelaku usaha atau seseorang yang mempunyai hobi berkebun Penjualan melalui internet atau media sosial dan secara langsung di toko santan sejahtera Kemudian strategi pemasaran Yang pertama yaitu segmentasi berdasarkan geografi Pada tahapan awal perintisan usaha yaitu pasar yang berada di wilayah kabupaten Ciamis dan sekitarnya Segment pasar ini ditetapkan sebagai awal dalam perintisan usaha Dikarenakan usaha yang akan diberikan yaitu bertempat di wilayah kabupaten Ciamis Lebih sepatnya berada di desa Sukamaju Nah desa Sukamaju ini dinilai strategi sebagai tempat untuk mendirikan usaha Karena memiliki peluang pasar yang sangat baik dan juga memiliki ases jalan yang baik Serta mudah untuk pembelian bibit jambu air atau jambu kristal Kemudian segmentasi berdasarkan demografi Toko santan sejahtera menargetkan pada orang-orang yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas Akan tetapi produk yang dijual juga masih terjangkau oleh kalangan ekonomi bawah Dan yang memiliki pengetahuan tentang pertanian yang baik sebagai konsumen Namun sebagai saran utama untuk mempertahankan harga jual Segment pasar lebih mengarah pada konsumen yang memiliki karakteristik hobi dan pengetahuan tentang pertanian yang baik Hal tersebut ditujukan agar konsumen yang akan didapatkan adalah konsumen yang memiliki selera produk yang tinggi Dan biasanya dengan wawasan yang lebih puas Sehingga bibit jambu kristal dan jambu air yang akan dijual oleh tokosan dan sejahtera Akan mengacu pada karakteristik tersebut sebagai bentuk strategi usaha untuk mempertahankan harga jual Dan pengadaan produk berupa bibit jambu kristal dan jambu air serta sarana-kasarananya Kemudian yang ketiga yaitu taktik atau bauran marketing mix atau partai Satu dari produk yaitu produk yang dijual adalah bibit dan sapotan Serta jasa mengenai konsultasi Kemudian mengenai harga Produk yang dijual oleh tokosan dan sejahtera yaitu bibit jambu air serta sarana-kasaran Dengan memiliki harga yang beragam sesuai dengan varietas dan merek produk yang dijual Kemudian tempat Atau place, tokosan dan sejahtera membuka tokoh yang terletak di pinggir jalan Dan berdekatan dengan permukiman warga dan perumahan Lokosan dan sejahtera berlokasi di Desa Sukamaju Seakan bareng-bareng ke Bupaten Ciamis Lokasi tersebut merupakan lokasi yang strategis dan mudah untuk dicangkau oleh konsumen Kemudian Promotion Promotion yang dilakukan untuk pengenalan produk maupun perusahaan Yaitu menjual produk bibit jambu air serta sapotan yang banyak diminati Setelah sudah mempunyai nama, sudah banyak melakukan kerjasama dengan petani Dan sudah terbukti kualitasnya Nah, promosi juga dapat dilakukan melalui saluran internet Karena bisnis online memiliki prospek sangat baik Terutama dalam penyebar luasan jangkauan pasarnya Dalam saluran internet tersebut disampaikan daftar harga Serta cara pemesanan yang dapat diorder secara delivery Pembahasan selanjutnya yaitu analisis SWOT Berdasarkan hasil perhitungan Dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan Yaitu strategi SP Dimaksudkan untuk merumuskan strategi yang efektif dan efisien Dengan cara memaksimalkan kekuatan yang dimiliki Dan menekan ancaman yang ada Untuk mencapai tujuan akhir Yaitu pengembangan dari bisnis agroniaga di Kabupaten Cianis Alternatif strategi yang dapat dilakukan yaitu Dengan lokasi yang strategis serta produk yang akan dijual mudah didapatkan Maka inovasi produk bisa ditingkatkan Keragaman produk diperbanyak Karena harga jual bibit yang murah dan berkualitas Maka perlu pemberian merek untuk meningkatkan keeksisan produk dari toko santan sejahtera Supaya lebih mudah dikenal oleh masyarakat Selanjutnya yaitu aspek yuridis Produk Produk yang akan dijual oleh toko santan sejahtera Berupa bibit jambu kristal dan jambu air Serta produk penunjang dalam berbudidaya Khususnya seperti pupuk, obat, tanaman Seperti herbicida, insektisida Kemudian vitamin untuk membantu pertumbuhan tanaman Dan sakatan lainnya yang menunjang dalam budidaya atau perawatan tanaman Kemudian yang kedua yaitu badan hukum perusahaan Perusahaan berbadan hukum persorangan Perusahaan ini dipimpin oleh pemilik perusahaan atau owner yang memiliki tanggung jawab Yang tidak terbatas atas hutang-hutang perusahaan Dan berkuasa penuh atas pengelolaan dan kendalian perusahaan Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan usaha Usaha toko santan sejahtera ini berjalan pada subsistem agroniaga Yaitu dengan menyalurkan atau mendistribusikan input yang dibutuhkan oleh pelaku utama untuk kegiatan budidaya Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aspek teknis Yang pertama keadaan lokasi usaha Lokasi usaha toko santan sejahtera berada di desa Sukamaju, kejamatan barengte, kebupatan Ciamis Bangunan toko santan sejahtera akan didirikan di antara perkampungan warga dan perumahan teratur Yang kedua yaitu proses produksi Perusahaan ini tidak memproduksi produk yang akan dijual Namun membeli produk kepada petani yang sudah bermikra Serta membeli produk kepada agen resmi Dari bibit yang sudah dibeli Maka dari pihak toko santan sejahtera akan merawatnya Sehingga menjadi bibit yang lebih berkualitas dan lebih baik dari segi penampingan Pembahasan selanjutnya yaitu aspek pengelolaan Pola pengelolaan usaha Usaha toko santan sejahtera ini Meniliki struktur organisasi dan pembagian kerja Yang menggambarkan dengan jelas pewenang dan perumah jawab Serta kursi-kursi dari setiap bagian yang ada dalam perusahaan Padahal pola pengelola usaha dan urayan tugas pada struktur organisasi toko santan sejahtera Adalah sebagai berikut Jabatan, Direktur Utama atau Pemili Manager Administrasi dan Keuangan Manager Pemasaran Supervisor Pemasaran Kepala Toko Serta Karyawan Kemudian kebutuhan tenaga kerja Tenaga kerja dibutuhkan untuk mengisi jabatan sebagai kepala toko dan karyawan Dalam jangka waktu ke depan Akan dibutuhkan juga kepala budang Karena perusahaan akan merencanakan membuat cabang di beberapa daerah strategis Aspek sosial dan lingkungan Dampak terhadap masyarakat Memberikan lapangan pekerjaan kepada warga desa Sukamaju Membantu masyarakat yang bertani dan mendukung yang mempunyai hobi dalam bidang pertanian Dampak terhadap lingkungan Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sebaru Khususnya pada bidang pertanian Terjadinya lingkungan silahan yang semula adalah tanah kosong yang dapat dimanfaatkan untuk berbudidaya Menanam tanaman hias di sekitar kisisi kitios Kemandangan menjadi lebih asli dan nyaman Pembahasan selanjutnya mengenai aspek finansial Yang akan dijelaskan yaitu mengenai kebutuhan biaya investasi Kebutuhan modal kerja Sumber pendanaan Pelunasan kredit Dan analisis kelayakan finansial Kebutuhan biaya investasi Dari 17 komponen Maka total jumlah kebutuhan biaya investasi yaitu senilai Rp38.020.500 Selanjutnya yaitu kebutuhan modal kerja Dari 5 komponen biaya Maka total modal kerja yaitu Rp478.453.000 Sumber pendanaan Sumber modal berasal dari 2 sumber yaitu dana sendiri dan dana pinjaman Dana pinjaman yaitu dari bank Sebesar 70% Atau dengan nilai Rp364.000.000 Kemudian dana sendiri Dengan persentase 30% Sejumlah Rp156.000.000 Maka ditotal Dana yang diputuhkan yaitu Rp520.000.000 Kemudian pelunasan kredit Pelunasan kredit dengan Cisilan pokok Senilai Rp104.000.000 Kemudian bunga Rp36.400.000.000 Sehingga dapat ditotalkan Rp140.400.000.000 dalam 1 tahun Pelunasan kredit dilakukan selama 5 tahun Sehingga setelah 5 tahun perusahaan bebas dari biaya kredit Selanjutnya yaitu input variable dan input tetap Input variable terdiri dari biaya penebusan Biaya tenaga kerja Serta biaya perawatan tanaman Maka jumlah dari 3 komponen tersebut yaitu Rp423.753.000.000 Kemudian input tetap Terdiri dari 3 komponen Yaitu penyusutan faktor produksi Upah tenaga kerja tetap Serta sewa lahan Dengan jumlah Rp43.5.890.000 Penerimaan dan keuntungan Penerimaan tokoh santan sejahtera dalam 1 tahun Yaitu bibit tanaman Pupuk organik Kompos Pupuk NPK Mutiara Pupuk Korea Pupuk NO3 Gandasil Gandasile Insektisida Pungisida Kuradan Pot hitam ukuran 55 Dan pot hitam ukuran 60 Dengan total penerimaan yaitu Rp649.860.000.000 Kemudian keuntungan Keuntungan yang didapat oleh tokoh santan sejahtera adalah Sebesar Rp183.101.110.000 Selanjutnya yaitu RC Rasio dan BP RC Rasio dengan nilai 1,39 Kemudian BP terdiri dari BP Dalam rupiah dan BP dalam unit Berikut merupakan titik pulang pokok dari usaha tokoh santan sejahtera Berikut merupakan tabel analisis NPV, BC, dan IRR usaha tokoh santan sejahtera Kesimpulannya Dari penjabaran hasil analisis finansial dapat kesimpulkan bahwa perusahaan tokoh santan sejahtera Layak diusahakan karena dilihat beberapa uji kelayakan usaha diantaranya RC-nya senilai Rp1,39 Yaitu setiap Rp1 yang dikeluarkan maka akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp1,39 Atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp0,39 maka usaha tersebut layak diusahakan Yang kedua hasil analisa tabel BC yang diperoleh yaitu sebesar Rp3,55 Hal tersebut berarti usaha dikatakan layak karena nilai BC di atas 1 Kemudian hasil analisa tabel NPV 7% yang diperoleh yaitu sebesar Rp1,913,987,289,48 Bernilai positif Hal ini berarti apabila dalam usaha tokoh santan sejahtera ingin meninjam modal usaha dengan bunga bank Yang ditawarkan sebesar 7% Maka usaha masih menguntungkan karena NPV bernilai positif Maka dari itu usaha tersebut layak untuk diusahkan Bilai RR-nya yaitu sebesar 41,99% Lebih besar daripada 7% suku bunga bank Jadi perusahaan tersebut layak untuk dijalankan Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan Bukan maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan Terima kasih sudah menyempatkan menonton video ini Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!